Kenapa berani membuat acara kritik DPR? Itu artinya mau memkritik diri sendiri? Iya, memang saya sudah berdekat untuk membuka diri karena kita ingin di parlement, kita ingin di parlement yang terbuka bagi siapa saya, masyarakat, untuk masyarakat membuat dPR. Karena menurut saya, saya tidak tahu atau tidak bisa membaiki DPR kalau saya tidak tahu dari mana membuat ini. Nah, memulai itu, saya ada di klik. Terus kenapa memilihnya stand up? Ada banyak, saya salah satu daripada acara yang kita buat. Ada lomba klik di dalam bentuk bibi, ada dalam bentuk karikatur, bahkan tulisan yang kita pestaan hampir seribu orang. Hari ini kalau kita komedi ini hampir seratus lebih, kita saring untuk menjadi lima puluh untuk ikut baga penyelitian. Dan di finalnya itu tanggal 2009. Kepada para anggota dihimbau nggak untuk nonton? Nggak, kita undang semua mereka. Akhirnya itu, karena ini ada banyak biosolat yang ada dihimbau. Dan saya berangkat melawarkan ini, substansinya, atau kontennya bisa dimasukkan. Itu kan kritikannya masih pada tataran yang biasa saja kan? Artinya, soal tidur, soal korupsi, soal... Mungkin barangkali berbeda kita menyeramnya, barangkali disampaikan dari dua kompeti. Itu lebih kenal. Tadi banyak substansi atau konten yang sebetulnya sangat tenang dengan pandangan kita. Di mana kita akan mengatakan kebaikan-kebaikan. Soal disiplin, kehadiran anggota, Soal disiplin, kecerdasan, keguliaan, nonton, dia-dia juga pahami sebagai kesukaan. Itu sudah sampaikan bahwa kekhawatiran, adanya sanggota dihimbauan, adanya menonjurkan pertanaran manfaat, penguat juga, itu lebih baik. Terima kasih.